Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketika kami sedang kesulitan air PDAM Ngadain jalan sehat ada doorpress motor Hingga umroh Seperti tidak bisa dilemparkan ke hal lain Astagfirullahaladzim maaf Mohon maaf saya salah saya klarifikasi sekarang Saya dikuasai emosi Saya minta maaf yang sebesar-besaran Jangan diproses hukum Tapi kalau misalkan air tuh fokus air dulu Kenapa sih Dua kata lucu hari ini Baru saja mengirimkan dukungan 50 ribu Ah ini mulut rusak nih Ngisir jembut Astagfirullahaladzim Mulutnya Istighfar kata gue dekatkan dirimu kepada Tuhan Yang nonton di TV bingung Apa tuh nak Ibu Ayah Yang Tadi secara tidak sengaja Mendengar kalimat tersebut Anak anda gak salah kok Anak bapak ibu sekalian tidak salah Yang salah adalah pergaulannya Liatin deh Maksudnya dia balik malem Buka-buka micet gitu Liatin deh Anaknya brengsek banget Bingung langsung bingung Gimana ini Gimana ini Gue kira mau dibantuin Bang satu keluarga gue Ngefans sama abang Jangan Keluarga lu ntar berantakan Terakhir gue bikin ngobrol-ngobrol Di discord Isinya orang-orang yang hidupnya berantakan Soalnya jangan Circle gue Circle orang broken home Ya Allah Gue setiap kali denger Ada orang bilang kayak Discord lu kan isinya Orang-orang ini semua bang Gue tau kita akan dipertemukan Dengan orang-orang seperti kita Tapi jangan masalahnya dong Yang sama Masa sharing tentang Bagaimana ditinggal bapak Eh bapak lu berginya gimana Bapak gue Bapak gue dong Perhatian jika kalian telah menjadi calon bapak Atau telah menjadi bapak Tolong tinggalkan grup discord TNM Agar keluarga lu Tidak memiliki masalah yang sama Seperti anggota grupnya Gak penting buat lu ya Tapi di tempat lain Gue sangat tidak Bisa gak Bisa gak pantai Kayak gini next Thank you Thank you Dean Grogu Tapi ini adalah Video-video short Yang gue sangat tidak nyaman Gitu nonton Entah kenapa ya Karena setiap kali nonton Ada reaction orangnya gitu Maksudnya kayak Seolah-olah kayak Oh harus kayak gini Reaksi gue gitu Gue sangat Sangat tidak memahami Kenapa harus ada Ekspresinya gitu Disana gitu Kayak Oh jadi kalo nonton video kayak gini Gue harus kagetnya kayak gitu Gitu Eh bro Eh bro Eh Eh Jangan dibawa ke sana-sana Gitu deh Oh ini drama Drama Orang-orang di internet kan Suka drama-drama kan Drama pagi-pagi Dapet komentar Dari orang lulusan pesantren Yang bahasanya Kagak bisa dijaga Gak akan gue maafin Rifki Gue tandain Lucky Dia foto Gue vlog udah berpake kerudung Malah dibuka-buka Situ lontok isya Apa gimana Wah Oh terus dibales Sorry bener ini mah Gue kira anak keluar kampus gue Asli gue gak tau apa-apa Gue taunya anak kampus gue Itu ada kandung gue Sorry banget lah Gue taunya anak kampus gue Emang kalo anak kampus lu Boleh dikatakan kayak gitu Apaan sih lu Iya sorry banget Gue minta maaf banget Ini mah gue dapet tweetnya Dari temen gue Soalnya Wah bawa-bawa temennya lu Kan lu yang ngata-ngatain Apaan sih Terus dibales Ya maaf ya soalnya Emang demen ngeledek aja Sama yang kontroversial Maaf banget ya Uktinya falah Emang gue buat masalah Gue buat masalah sama pribadi Lo gak Gue tanya Enggak apa-apa Hobi aja Soalnya liat yang kontroversi Jadi pengen ngebully Ya gak ada Apaan sih Enggak apa-apa Hobi aja Soalnya liat yang kontroversi Jadi pengen ngebully Astaga Rifki mulutnya Goblok banget Rifki Astagfirullah Mulutnya Rifki Syarat jadi pacar kamu apa Harmless loh Otaknya gak kosong kayak lu Gue minta maaf Karena lu adeknya Abang kelas gue Yang sampai sekarang Masih gue hormahatin Seru juga ya Dramanya Oke kita pantau Gak kurang tuh Ditek Ya Allah segitunya Indonesia sering disebut Konoha Inilah bukti Kalau kita memang hidup Di Konoha Gokil Wah pecahatan Naruto Ingrasinya dari Indonesia Bener nih Hokage pertama Hokage kedua Hokage ketiga Bener lagi Paling jenius Kyuubi rela melepaskan jabatan Demi Indonesia Rela berkorban Untuk menyelamatkan Kyuubi Cucu Hokage Cucu Kenapa Kenapa tidak ada penjelasan Apa-apa disini ya Kakashi Mantan Militer Anbu Krawira TNC Membawa perdamaian Membawa misi perdamaian Eh setelah Setelah Naruto Belum ada lagi Hokage Rival Rival memperebutkan Gelar Hokage Gokil Oh iya Dan Naruto yang menang loh Pak Jokowi yang menang Gokil Gokil Akhirnya dimenangkan Jokowi Dan puncaknya Prabowo Membantu Jokowi Membangun negara Gokil Respect Naruto dari Satu Membantu Gokil Oh nanti Singamaru ya Anak presiden ke tujuh Mengagumi rival ayahnya Anak keluar ke tujuh Mengagumi rival ayahnya Gokil Gokil Respect GG 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 Kenapa ada yang komen begini Oh gue baru enge Ini akunnya Viesta kondom lagi Astagfirullah Masalahnya fullan Komennya tuh kayak Bu Jojo Nakal Bu Yakin gaknya Gue masih belum tau Soalnya ini baru penjajakan Cuma di titik ini Gue bingung Cari bahasan Biar komunikasi lancar Oh masih Masih berkara Cewek Oke Kalau misalkan Gini Mendekati cewek itu Tidak bisa Yang terburu-buru Yang ngasih Kalau misalkan Masih baru Misalnya cecetan Ya Keep it that way As long as possible As you want As possible Minecraft meninggal Gak mau game rusak Kalau misalkan Lu nyamannya Masih dipegangan tangan Dipegangan tangan lah As long as possible Tenang Pelan-pelan aja Buru-buru up Gak boleh buru-buru Bang Bang Gue kan dapet tawaran Sebagi Gue dapet tawaran Editor film maker Di Jepang Sebagai editor Tapi video 18 plus Gue nanya ke guru ngaji Malah palah gue dikeplak Kalau mau diambil Ya Lingsir Mengi Sinamu Tumake Trisno Cukuruku Tumpen tempat waktu Lagi ribut dirumah Ya Apa sih Dari mana Itu ini Bini gue disamping Ya Allah Ini ada Bini gue Ini ada Ibu Disini Mukanya keliatan dong Org TNM Thank you Katanya disini Angker tau Nggak ada Nggak ada apa-apa Ini buat Gak usah lari Gak usah lari Gak usah lari Yah Belum abis itu Ulang Mana sih tadi Sampai mana Gak usah lari Gak usah lari Gak usah lari Jangan lari Jangan lari Jangan lari 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 aja Lari aja Lari aja Lele jonggol baru saja mengirimkan dukungan 56.789 Anak cepu itu bermanfaat bang Anak gue cepuin kalo emak nih Mentan bini Bobo sama om yoga Personal Kenapa bawa-bawa om yoga Ini om yoga udah jadi begini nih Tenang Kenapa serem banget Oh kita namain dia yoga aja berarti ya Ini yoga Ini ibunya yoga Jangan bawa-bawa ibunya dong Tapi ini yoga Link-linknya nanti gue buka ya Kalo kita lagi Pengen nyari yang serem-serem Gue lagi berusaha mengingat Apa ada yang serem atau enggak gitu Soalnya emang semenjak kondisi dia doski disini Gue jadi jarang malem-malem disini gitu Gue tuh kalo malem jadinya tidur Rasanya tuh kayak lagi diinin sama pala orus Sumpah gue gak mau Coba yang Muncrat lagi Aduh mati gue sakit Melotot Udin petot Udara dingin pengen melotot Kelakuan-kelakuan kayak tadi Adalah kelakuan-kelakuan orang yang meninggal pertama kali di film-film horror Jadi jangan ditiru Sapi-sapi apa yang nempel di dinding Stiker sapi Gak tau kenapa itu lucu banget Ketika sebuah jokes Tidak ada artinya Tapi lu ketawa Itu lu udah tua Pengalaman selam Gue waktu itu nyoba snorkeling di pulau Bukan Bukan Selam itu Bukan seram Itu cerita selam Apa sih Eh ya serem dikit Kenapa komedi Pada break sih Gue dulu tiap bulan Pintu kamar pasti ada yang gedor Sambil teriak gak jelas Serem banget sumpah Padahal gue cuma nunggak 2 bulan Bukan Itu babak kosan lu Itu gak serem Itu namanya lu sadar diri Otak rusak Setelah asik jalan-jalan istirahat menuju villa Dimana kumpulan banyak villa dan hotel itu Sebelumnya sering saya inapi Tapi beda Tapi beda-beda villa saya inapi Memang sangat nyaman dan baik-baik saja Oke Berbeda dengan villa yang satu ini Ketika saya sampai Ternyata pemain bola Gak taunya Aston Villa Maaf Maaf Di tengah keliling-keliling Kita mencoba Jalan yang berbeda Karena penasaran Mencoba untuk melihat jalan ini Menuju kemana Ternyata Seperti ada gua Kita pun mencoba Masuk sedikit Ternyata di dalamnya Ada mence Gak deh Ketika semua sudah check out Kami langsung pergi Dan meninggalkan villa Di tengah jalan Om saya yang ustad Nanya ke ayah saya Tadi kenapa Dan ternyata Ayah saya langsung Menceritakan semuanya Yang malamnya Saya lihat Ayah sedang sholat Ternyata Ayah saya diganggu Sholat Di depannya Oleh kunti Nah di paginya Yang ayah saya marah Ternyata Ayah saya menceritakan Kejadian semalam Ke penjaga villa Lalu penjaga minta maaf Iya pak Maaf Villa yang bapak tepati Seminggu lalu Ada yang habis menginap disini Kecelakaan Kejurang Ayah saya marah Kenapa kita malah Dikasih villa yang ini Karena ayah saya Yang cerita duruan Lalu dilanjut Saudara yang menceritakan Hal yang sama Ibu saya Yang pulas tertidur Ternyata ketindihan Dan mimpi buruk Om saya Yang ustad Juga diganggu Ketika sholat Om saya Satu lagi Istri dan Anaknya Mimpi buruk Juga Saudara saya Yang cewek Melihat pocong Di ayunan Saya sendiri Merasakan Berada di dua dunia Sedangkan hanya Istri om saya Yang ustad Yang tidak Merasakan Hal-hal yang janggal Karena kejadian tersebut Keluarga ku Nggak mau Menginap Di villa sana Lagi Bahkan Semenjak itu Kalau Yang biasanya Kepuncak Ngelebihin Arah masjid Ataun Ataun Atau ke arah Cipanas Sudah sangat jarang Mentok-mentok Sekarang kalau ke puncak Cuma sampai taman safari Dan nyari hotel Atau villa Hanya taman safari Ke bawah Saya sempat nanya Kembali ke ayah Dan ibu Dimana sih villa yang dulu Mereka nggak mau kasih tau Dimananya Pokoknya Puncak yang ke arah Cipanas Villa yang waktu itu Kita tempatin Ke arah Cipanas Iya Aduh Apa itu lagi Kita ngajarin Men Mungkin lu udah pernah Dengar cerita ini Gue ceritakan Kayak udah Beberapa kali gitu Tapi pernah kami Ujis gua Arah Farhan Rania Windu Ali Naik motor Tiga motor Ke arah sebuah Salah satu villa Yang ada di sekitaran sana Terus Dari Dari ketika Berangkat Eh ketika berangkat Nggak ada yang aneh ya Ketika berangkat Nggak ada yang aneh Ketika Ketika di Penginapan tersebut Sampai kami pulang Kami selalu merasa Kami itu bertuju Dan itu komedi Yang Sampai sekarang itu Masih teringat di kepala Terpatri jelas sekali Karena Kami Nggak pernah yang menemukan Sebuah adegan Serem bersama-sama Gitu loh Kayak Itu tuh semuanya sadar Apa yang terjadi Apa tempat yang sama lagi Soalnya kan ada Ada penginapan yang emang lantai dua Nggak sih Soalnya dia kayak Komplek gitu Nggak sih Hitungannya Kalau lu buka LNT Kologi Yang Baju gua Lonati Twister Itu kan gua lagi foto-foto Apa Ada foto-foto yang gua lagi foto-foto Apa tuh Terus disitu Disitu yang turun tuh Kayaknya cuman Aku, kamu Windu Oh yang di lapangan Iya yang di lapangan Parhan Ali Lima kan Gua ngerasanya Enem Gua ngerasanya Rania ikut Padahal Rania nya Di atasnya Kayak ada perasaan Lu tau nih disamping lu ada orang Tapi lu ngeliat ke depan Nah Orangnya disitu Terus lu nggak berani Ngeliat ke samping Lu nggak berani Ngeliat di sekitaran tempat itu Oh terus Terus Gua tau ini nggak baik Untuk diomongin ya Tapi disamping Disamping penginapan kami itu Ada cewek Satu Cowoknya tujuh Gua nggak tau apa yang terjadi ya Mungkin main Mungkin itu Ketua geng Gua nggak tau cuman Wanita itu mengangkat satu jarinya Yang dingin Ke bibirku Memberi isyarat agar aku tetap diam Kemudian dengan suara serak Wanita itu berkata Jangan takut Kita hanya ingin menjadi temanmu Gua sih ogah temenan sama setan Gua sih gua aneh friend Bang kalo Banaspati ikut andil Dalam pembuatan bom nuklir Oppenheimer Bakal makin besar Nggak ledakannya Gua malah mikirnya selama ini Banaspati itu Apa ya Bola api santai Tapi selama ini Aku mikirnya Banaspati itu Tempat orang nyari kekuatan malah Orang minta kekuatan sama Banaspati Gua nggak tau ya Pemahaman gua kayaknya salah dah Kalo lu ketemu Banaspati Kayaknya malah dikejar sama Banaspati Banaspati ada lagunya Banaspati Tak pernah berhenti Bertindak sesuka hati Banaspati Menjadi pengawal Mencari kitab suci Kalo gua dulu Malah ngefans sama Ban Banaspati Yang namanya Vokalisnya Semi Semi simurangkir Atau apa sih Keris pati Keris pati Atau jauh Aku masih memperhatikan Laki-laki itu Kuliat dia naik ke atas motornya Dan menyalakan motornya Seperti sebelumnya Dia juga harus Lewat di depanku Untuk keluar Dari gang kecil itu Seperti Kebanyakan orang pada umumnya Aku hanya tersenyum Untuk sekedar menyapa